Nah ini warung ini letaknya di tengah-tengah hutan jati di pinggir jalan raya lintas Tapu Paten Kendal ya teman-teman ya nah ini jadi 9 pagi tutup jam 4 sore Mas Heri mau belah durian gak? Mas Heri Ini posisi kita di pinggir jalan di dekat hutan jati seperti ini ya teman-teman ya Nah itu monyetnya gede-gede taksat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki Apa kabar sedulur kawan-kawan semua Semoga kalian sehat selalu diberikan rezeki lancar Dengan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai Setelah saya tak lupa Tandakan kepada kalian semoga dibutuhkan segala usahnya Nah teman-teman ya seperti biasa ya Pada konten kali ini saya akan mengajak kalian lagi Jelajah tanah jawa di pelosok perdalaman pergambungan Dan saya akan mengajak kalian jelan-jelan di pelosok perdisian Dan saya akan mengajak kalian mengeksplor serta melusuri suasana kehidupan di desa-desa terpencil di Jawa Tengah Nah pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya Kita akan mengunjungi ke sebuah warung terpencil di tengah hutan jati ya teman-teman ya Nah di sepanjang perjalanan kita ini Nanti kita akan menjumpai sebuah warung terpencil Yang letaknya di tengah-tengah hutan Jauh dari keramaian ya teman-teman ya Nah jalur yang kita lewati ini adalah merupakan jalur lintas Kabupaten Kendalambuja, Jawa Tengah Nah seperti apa suasana kehidupan atau suasana di warung terpencil tersebut Tetap standby dan ikuti terus channelnya Yahoki sampai akhir ya Let's go Nah ini ya teman-teman ya Ini nanti kita di depan sana itu akan menjumpai banyak sekali Monyet-monyet liar yang berada di pinggir jalan ini ya teman-teman ya Di antara hutan ini ya Nah mari kita lanjut lagi explore kita Dan perjalanan kita pada kali ini ya teman-teman Nah ini di depan kita teman-teman ya Banyak sekali monyet-monyet liar di pinggir jalan di antara hutan-hutan ini ya teman-teman ya Coba kalian lihat di depan kita ini teman-teman Banyak sekali Masya Allah Luar biasa ya teman-teman ya Disini banyak sekali monyetnya Luar biasa ini banyak sekali Diampuan ya teman-teman ya teman-teman ya selamat menikmati teman-teman itu ada yang sedang bersantai di bawah pohon bambu teman-teman ya itu ada yang di atas pohon bambu teman-teman itu ada yang di pohon jati itu ya teman-teman ya wah ini di atas pohon jati teman-teman itu sedang makan kacang atum di pinggir jalan dikasih makan sama kawan-kawan saya itu ada yang sedang berlari-lari teman-teman nah ini wah banyak banget teman-teman ya sebelah sana juga ada teman-teman wah itu melompat di daan-daan pohon teman-teman nah itu pada melompat-lompat di daan pohon nah itu banyak sekali teman-teman ya ini ratusan teman-teman wah banyak sekali ini monyet-monyet ini liar ya teman-teman ya wah ternyata di sebelah sana juga ada teman-teman itu nah itu cuma sana itu di pohon-pohon bambu teman-teman ya wah ternyata banyak banget ini ya itu teman-teman ya banyak banget ya nah mari kita lanjut lagi pesanan kita ya teman-teman ya terima kasih Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Sobat teman-teman Yahya Hoki, pada kali ini kita akan mengeksplor suasana kehidupan di kampung kesendirian di tengah hutan jati ini teman-teman ya. Nah ini warung ini letaknya di tengah-tengah hutan jati di pinggir jalan raya lintas tapaten kendal ya teman-teman ya. Nah ini di depan kita ini semuanya teman-teman ini hutan jati. Nah kalau kita ke sebelah sana ya teman-teman ini merupakan cagar alam. Dan tadi ya teman-teman ini kita di pinggir jalan ini kita menjumpai banyak sekali monyet-monyet liar ya teman-teman ya. Yang berkeliaran di cagar alam ini. Wah ini pohon-pohon jatinya ukurannya sangat raksasa teman-teman. Wah ini gede-gede banget. Ini semuanya pohon jati raksasa cagar alam. Terima kasih. Nah ini di warung ini menyediakan Dauat durian teman-teman spesial nih. Depan kita ini durian semua. Disini juga menyediakan kopi, susu. Apa yang? Apa yang dapet durian? Apa yang? Apa yang? Sama. Berarti tiga dapet durian ini ya? Nah. Berarti tiga dapet durian ini ya? di sini menyediakan makanan enggak Pak atau cuman minuman ini Pak Oh duran sama minuman ya ini spesial Dawud Duren Nah Nah ini teman-teman ya Kalau kalian sedang melewati jalur Kali Bunga Boja Jangan lupa mampir di warung ini Larisi ini Dapat durian spesial Durian Bunas Nah ini ya Menu spesialnya Dapat durian Ini juga menyediakan durian Buah durian juga ini Sampai jam 1 siang Bu Jam 4 sore Jadi jam 9 pagi Tutup jam 4 sore Masih ya pemilik warung ini Namun rahmat ya Dijamin seger Wah Cocok untuk menemani Suasa Yang cerit teman-teman Wah mantep Nah tempat ini juga menyediakan Buah durian Nah ini Di depan kita Ini dawat durian Ini sangat murah Sekali teman-teman Ini sangat spesial Hanya dibanjol dengan 15 ribu Sudah ada duriannya Kumpul teman-teman Pasti seger Nikmat sekali Pak Bos Mantap sekali Joss Gandos Wah cocok sekali Mantep ya Luar biasa Di hadurian sudah keren ya Pak Bos Ini Apa Baru Dewi Dari sana Di hadurian lokal Tapi Gede-gede banget ya Teman-teman Ini besar-besar Ini besar-besar Ini besar-besar Yang luar jawa Oh Yang luar jawa Makin Mas doran durian Satu tahun nonstop Kalau saya Satu tahun nonstop ya bu Biasanya Biasanya Kenapa yang libur Jangan Dintang apa bu Lipur gak pernah Gak pernah Gak pernah Berarti Ini Berarti Ini Meskipun gak musim durian Pasti disini ada durian pak Wah Pasti ada ya Kita Itu Nyambung durian Dari Luar jawa Dari seluruh Nusantara Sampai Ketempat ini ya bu Ya Wow Mantap Luar biasa Jadi Jangan gadis Berarti Oke Garansi Pasti manis Nah ini Meski Ini kata Melkuareng ini ya teman-teman Ini durian lokal Tapi ini Besar-besar banget teman-teman Ya mirip durian Petro Ini juga lokal Tapi Sangat besar teman-teman Ini Gih banget Belah durian Di warung ini Wah Nikmat banget teman-teman Mas Siri mau belah durian gak Nah seperti inilah teman-teman ya Suasana di warung Bunasiah Warung sendirian Terpencil Di tengah-tengah Hutan Jati teman-teman ya Di antara Jalur lintas Bujo Buja limbangan Kabupaten kendal Teman-teman ya Ini Menyediakan Dawat durian Spesial Menyediakan Buah durian juga Dawat durian juga Teman-teman ya Ada kopi Dan lain-lainnya juga Wah Mantep pokoknya Ini rame banget Ini teman-teman Nah Nah ini teman-teman ya Ini di belakang warung Sudah merupakan Hutan jati Seperti ini ya Ini sangat Rasir sekali Kita serasa Menyatu dengan alam ya Teman-teman ya Ini Ini hutan jatinya Gede-gede banget Teman-teman ya Wah Hanya suasanya di Belakang warung Nah Kalau kalian Melewati Atau ingin menuju Di warung ini ya Teman-teman ya Nanti kalian Di pinggir jalan Kalian akan melihat Banyak sekali Monyet liar Yang sedang nongkrong Di pinggir jalan Yang sedang Mau minta makan Kepada Para Pengendara ya Teman-teman ya Nah Ini kondisinya Tempat ini Dikelilingi hutan-hutan jati Seperti ini Wah ini Pohon-pohon jati Yang sangat Gede-gede banget Teman-teman ya Nah Pada kesempatan kali ini ya Teman-teman Kita gak sendirian Ini seperti biasa Kami ditemani Para youtuber asal Bandungan Yang sudah Terkenal dan malang Melintang Di dunia Channel pedesaan Jawa Tengah ya Teman-teman ya Inilah Suasananya Di warung Gunasiyah Warung sendirian Di tengah Hutan jati Kebuatan kendal Ya teman-teman Wah ini Kondisinya Sampai jumpa di video selanjutnya Hutan jati Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini Monyetnya Sedang Nongkrong di pinggir jalan Teman-teman Nah ini Monyet liar Ini posisi Kita di pinggir jalan Dekat hutan jati Seperti ini ya Teman-teman ya Nah itu Itu Monyetnya Gede-gede Taksasa Teman-teman ya Itu ada yang Kecil-kecil Itu berebut pakanan Berebut kacang Teman-teman ya Dikasih kacang Sama Kawan saya Teman-teman ya Nah itu Nah itu Monyetnya Banyak sekali teman-teman ya Nah mungkin kita Akhirnya dulu ya teman-teman Pembalangan desa Dan jelajah tanah jawa kita kali ini Kita lanjut lagi pada Explore dan Pembalangan desa Serta jelajah tanah jawa kita Di desa-desa Terpentil yang akan datang ya Terima kasih Yang sudah menonton Tayangan video ini Semoga video ini Bisa memberikan manfaat Apa pendahuan Dan bisa menghibur anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih